Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Mas Arief. Pada video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran khusus kelas 7 semester 1, yaitu materi teks deskripsi. Bagaimana kabarnya siswa-siswi, adik-adik semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, apalagi adik-adik di rumah masih melaksanakan PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Nah, sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Di sini, di layar kaca, teman-teman semua, adik-adik semua, di sini ada 20 soal bahasa Indonesia, yaitu materinya teks deskripsi. Nah, langsung saja ya. Sebelum kita mulai, marah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung saja nomor satu ya. Pengertian teks deskripsi adalah, nah, teks deskripsi sama saja yaitu teks yang menggambarkan atau menjelaskan suatu objek tertentu. Nah, langsung saja, opsion A coba. Paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara samar dan terperinci. B. Paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. C. Paragraf yang berisi penggambaran suatu subjek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara samar dan terperinci. D. Paragraf yang berisi penggambaran suatu subjek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu B. Yaitu paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Diingat ya, objek itu tempat. Nah, kalau kita jawab yang C, D, otomatis kurang tepat ya. Karena ada subjek, subjek. Nah, harusnya objek. Kalau yang A mengapa? Kurang tepat, Mas. Karena opsi A, di situ ada kata secara samar. Nah, ini ya. Secara samar. Nah, harusnya jawabannya secara jelas dan terperinci. Nah, jawabannya opsi B. Sebelum masuk nomor dua, teks deskripsi mempunyai tiga struktur. Yang namanya teks pasti mempunyai struktur dan kaedah kebahasan ya. Kalau teks deskripsi, strukturnya ada tiga, yaitu Pertama, yaitu definisi atau pernyataan umum. Berarti itu menjelaskan. Definisi itu pengertian. Cara cepatnya, jika teman-teman, adik-adik menemukan kata definisi berupa adalah Yaitu, ya ini, yakni, iyalah. Yakno, nggak ada ya. Yakni yang benar ya. Yakni. Nah, itu termasuk pernyataan umum. Struktur kedua, yaitu deskripsi bagian atau penjelasan. Atau bisa disebut pernyataan khusus. Yang terakhir, yaitu penutup atau simpulan. Seperti itu ya, penjelasan nomor satu. Masuk soal nomor dua. Penggunaan awalan men yang tepat terdapat dalam kalimat langsung saja. Sebenarnya langsung kita tarik simpulannya saja ya. Kita cari yang men. Mempesona. Langsung saya bahas ya. Mempesona itu kurang tepat. Mengapa? Karena kata dasarnya benar. Pesona. Kalau mem, tambahin mem, berarti menjadi memesona. Artinya ada peleburan ya. Jangan mempesona. Memesona. Kalau kata dasarnya, pesona. A, kurang tepat ya. Menurun. Nah, menurun. Dari kata turun. Kalau dikasih awalan menjadi menurun. Betul. Jawabannya yaitu option B ya. Nomor dua, option B. Option C, mas. Yang salah yang mana? Yang kurang tepat. Nah, ini mempengaruhi. Kata dasarnya pengaruh ya, teman-teman. Tapi kalau ditambahin awalan menjadi mem, mempengaruhi kurang tepat. Harusnya memengaruhi. Nah, itu ya analisa option C. Mengapa? Salah. Menturuti. Nah, ini ya. Dari kata dasar turut. Seperti yang option B tadi. Turun, menurun. Harusnya kalau option B itu menjadi menuruti. Jangan menturuti. Kata dasarnya memang turut. Nah, ya itu. Menturuti. Nah, harusnya menuruti. Nah, karena terjadi peleburan. Itu tadi ya. Peleburannya yaitu KTSP. Kalau K misalkan itu mengkonsignasi. Menjadi mengonsignasi. Ya, mengonsignasi K. Terus KTSPT. Tulis. Mentulis enggak ada. Adanya menulis. Kalau ditambahin ke awalan menulis ya. S. Sapu. Mensapu enggak ada. Kata dasarnya memang sapu. Tapi menjadi melebur. Menyapu. P. Pengaruh itu ya. Nah, pengaruh menjadi memengaruhi. Jangan mempengaruhi. Jadi, nomor dua jawabannya option B. Kita lanjut. Nomor tiga ya. Penggunaan kata depan yang tepat terdapat pada kalimat. Orang-orang ramai berjualan menggunakan perahu. Nah, itu enggak ada kata depannya ya. Kata depan itu di, contohnya di, ke, dari, dalam, luar. Option B. Sungai Bari itu adalah sungai yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, jawabannya ini. Betul sekali. Di Kalimantan Selatan ya. Di sepasi. Karena ada kata depan menunjukkan tempat ya. Nah, jadi di Kalimantan Selatan. K-nya kapital. S-nya juga kapital. Karena merupakan nama provinsi di Indonesia. Itu ya. Sepasi-sepasi. Lanjut nomor empat. Nah, kita baca opsi bacaannya dulu. Soalnya dulu. Perbaikan kata bercetak miring dalam kalimat tersebut yang tepat adalah. Nah, enggak ada yang miring ya ini. Tapi kalau kita merujuk opsi jawabannya adalah profesional, metode, dan sebagainya ya. Metode. Nah, ini ya. Metode. Nah, ini. Jangan profesional. Nah, harusnya gimana, Mas? Nah, harusnya profesional. Jangan profesional. Profesional. Metode. Profesional. Metode. Konsekuen. Nah, konsekuen. Nah, konsekuen. Sama amatir. Amatiran. Nah, amatiran. Jadi, ada profesional. Kalau yang D kurang tepat, karena profesional. Yang D itu ada metode. Nah, itu pakai H ya. Enggak kurang tepat ya. Harusnya profesional. Metode. Konsekuen. Amatiran. Ya, ini. Jawabannya opsi C. Nah, itu ya. Kalau misalkan teman-teman, adik-adik, anak-anak ya, sekalian menemukan kualitas-kuantitas. Harusnya itu KUA, jangan KWA. Ada lagi apotik atau apotek? Nah, yang benar itu E. Apotek. Karena dipanjangkan apoteker. Praktik atau praktek? Yang benar I. Praktik. Dipanjangkan praktikum. Nah, seperti itu ya. Penjelasan nomor empat. Lanjut, nomor lima. Berikut adalah contoh judul yang tepat kalau kita ingin menulis karangan teks deskriptif. Deskriptif itu menjelaskan suatu tempat. A. Tabalong, kota yang bersih. Bisa jadi. B. Membuat layang-layang. Ini teks prosedur ya. Anak-anak ya. Doraemon. Nah, ini dan kantong ajaib ini teks fabel ya. Atau kartun ya. Nah, ini contohnya ke fabel atau hewan ya. Bisa jadi kartun juga. Kartun kan maksudnya ini teks non-fiksi. Eh, sorry. Teks fiksi. Artinya, teks fiksi itu berupa rekaan. Kalau yang D. Laporan banjir di Tabalong. Nah, itu teks laporan. Gampang banget ya. Kalau D itu teks laporan. Jawaban yang paling tepat yaitu A. Tabalong, kota yang bersih. Artinya menjelaskan atau menggambarkan kalau kota Tabalong itu adalah kota yang bersih. Selanjut nomor 6. Deskripsi yang sesuai dengan gambar di atas adalah, nah ini nggak ada gambarnya ya. Nah, mohon maaf. Otomatis ini anulir ya. Kita anulir atau kalau misalkan dalam PAS ya. Atau mid semester atau PTS. Nah, itu biasanya kalau seperti ini. Bonus soal. Huri. Nah, gitu ya. Nah, siswa-siswi biasanya senang kalau ada bonus soal. Huri. Lanjut nomor 7 sampai 11. Nah, seberikut untuk soal nomor 7 sampai nomor 11. Coba saya zoom out ya. Parangkritis nan indah judulnya ya. Nah, coba kita ke soalnya dulu. Soalnya apa ya? Tujuan. Deskripsi otomatis. Kalau tujuan, kita baca semuanya ya. Parangkritis nan indah. Salah satu andalan kota wisata Yogyakarta adalah Pantai Parangkritis. Tepatnya Pantai Parangkritis berada di Kecamatan Kertek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangkritis sangat memasonat. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga sempuran ombak yang datang saat pantai bersih dengan lebih bersih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolehkan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memasona. Semburat warna merah keemasan di langit. Dengan kemilau air pantai yang tertimba. Matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi pantai Parang Tritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di pantai Parang Tritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir. Tua muda menikmati hembusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area Karang Laut yang sungguh sangat indah. Sangat panjang sekali seperti membaca koran. Tetapi kalau soalnya mencari tujuan teks deskripsi, otomatis kita harus baca seluruh wacana atau bacaan tersebut. Kira-kira tujuan yang paling tepat itu apa ya? A. Memberi informasi secara rinci tentang pantai Parang Tritis. B. Mengamukakan keindahan pantai Parang Tritis. Tadi ini menjelaskan tentang keindahan ya. C. Menggambarkan keindahan lain nih. Jawaban nomor tujuh. Option C. D. Merincikan keindahan. Bukan. Jadi tujuan itu tetap kita baca seluruh bacaan. Baru kita simpulkan. Nomor delapan ya teman-teman. Adik-adikku. Objek teks deskripsi di atas yaitu gampang banget ya. Tadi titulnya Parang Tritis. Pantai Parang Tritis otomatis. Jawaban yang paling tepat yaitu B. Pantai Parang Tritis. Jawabannya B ya. Oke nomor delapan jawabannya B. Itu tempatnya. Lanjut nomor sembilan. Perincian objek deskripsi Pantai Parang Tritis man indah adalah Nah di nomor sembilan tadi kita menemukan apa dulu? Ada lokasi, ada kelasnya di pantai ya. Dan keindahan. Jawaban yang paling tepat berarti apa ya. Jadi kalau rincian objek seluruh bacaannya apa saja rinciannya. Nah ini masuknya di pernyataan rincian atau pernyataan khusus atau definisi penjelas. Jawabannya yang paling tepat yaitu coba yang A. Keindahan fisik, keindahan sore hari, suasana. Kurang tepat ya. E. Lokasi Pantai Parang Tritis. Keindahan pantai, aktivitas. Nah ini jawabannya opsi B menurut saya ya. Karena tadi ada lokasi keindahan aktivitas. Kalau yang C kemolekan saja, kalau yang C suasana saja. Nah gampang banget. Nomor sepuluh. Perasaan pembaca kepada teks deskripsi Pantai Parang Tritis man indah adalah Nah perasaan itu berarti feeling ya. Berarti feeling. Nah feeling tentang keindahan Pantai Parang Tritis. Tadi kan wow gitu kan ya. A. Takjub keindahan Pantai Parang Tritis. B. Kekaguman dan kebanggaan. Wah ini kurang ini ya terlalu over kebanggaan ya. C. Terpesona. Nah keindahan Pantai Parang Tritis. D. Bangga dengan keindahan. Yang paling tepat itu antara A dan C. Nah kalau pantai itu bukan takjub tapi terpesona. Nah jawabannya yang paling tepat yaitu C. Gampang banget ya. Selanjut nomor sebelas. Tentukan isi paragraf kedua pada teks deskripsi Pantai Parang Tritis man indah di atas paragraf dua. Oke. Tadi sudah saya baca ya. Jadi teman-teman, adik-adik, anak-anak juga sudah mencermati kalau melihat video ini. Paragraf dua. Nah ini. Pemandangan Pantai Parang Tritis. Sangat mama sona. Ya. Sangat mama sona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Bla bla bla. Oke. Berarti tentang tebing. Nomor sebelas. Jawaban yang paling tepat yaitu. Oke. Nah ini. Pasona Pantai Parang Tritis. Nah ini. Pasona Pantai Parang Tritis yang di api tebing dan batu karang. Sesuai dengan paragraf kedua. Mudah sekali. Nah kalau kita rajin membaca. Pokoknya analisanya dapat. Membacanya jangan terburu-buru. Insya Allah kita dapat menemukan jawabannya. Lanjut. Nomor dua belas. Pernyataan isi yang tepat pada dua kumpulan deskripsi tersebut adalah. Nah kalau pernyataan ya tetap ditemukan. Kita se-temukan. Teks. Satu ya. Teks pertama. Drama tari kolosal Arya dipentaskan di Arya Monas. Pementasan tari kolosal ini dalam rangka hari jadi. Kota Jakarta ke 386. Drama musikal Arya diambil dari cerita Betawi. Arya menceritakan pejuang perempuan muda Betawi yang penuh semangat dan mempunyai martabat. Atilah Suryajaya memprakarsai dan menjadi sutradara cerita rakyat Betawi ini. Selain itu seniman serba bisa itu juga menulis naskah dan sekaligus menulis lirik lagu pementasannya. Dari awal sampai akhir. Pementasan ini sangat memukau. Lanjut. Tengkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tengkonan berasal dari kata tengkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang Sulsel. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain luksera pemakamannya. Toraja termasyur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsiturnya yang menarik. Tengkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat saja. Pernyataan yang tepat pada kedua teks tersebut. Kira-kira yang mana? Coba. Ini tadi menggambarkan tentang keindahan apa? Tari kolosal Arya. Dan teks dua menggambarkan. Pokoknya itu rumah adat tongkonan. Coba yang A. Teks satu menggambarkan keindahan tari kolosal. Dua, enggak ada kata kolosal Arya. Kalau teks dua menggambarkan suku Toraja. Cuma seperti itu. Tadi ada menggambarkan rumah adat tongkonan. Yang B. Teks satu menggambarkan keindahan tari kolosal. Ini kurang tepat juga. Yang B. Yang C. Teks satu menggambarkan keindahan tari kolosal. Sama seperti yang poin A, B, C. Teks dua menggambarkan rumah adat. Jawaban yang paling tepat yaitu option C. Sip sekali. Pernyataan itu yang sama. Pernyatanya berbeda. Berarti yang berbeda. Kalau pernyataan yang sama, itu yang sama. Kalau yang di sini ditanyakan. Pernyataan isi yang tepat. Nah ini ya. Yang tepat. Oke lanjut. Nomor kebetes. Struktur teks deskripsi di atas adalah Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang. Berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih. Di dagunya. Kulit ayahku kuning, langsat. Wajah ayah tipikal batak dengan rahang yang kuat. Dan hidung mancung, tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Nah, struktur ini gampang sekali. Nah ini berupa penjelasan atau apa? Atau ini ya, penjelasan. Pokoknya bagian penjelasan. Yang paling tepat yaitu antara A dan C. Tapi kalau ditanyakan struktur, kan ada tiga. Yaitu definisi. Selanjutnya itu deskripsi. Ketiga penutup. Nah di sini yang paling tepat. Yaitu deskripsi bagian C ya. Nomor 13. Sip. Lanjut nomor 14. Kata umum dan kata khusus. Dalam teks deskripsi di atas adalah. Nah kata umum dan kata khusus. Gampang sekali ini ya. Nomor 14. Kelinciku bernama Bagas. Nah, ku namakan Bagas karena saya berharap Kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan berwarna putih. Nah, ini sampai sini sudah kelihatan jawabannya. Kata umum contohnya ini. Khusus. Misalkan kata umumnya hewan. Khususnya. Nah, hewan itu ada apa saja? Kucing. Terus ada ayam. Ada sapi. Ada kambing. Nah, seperti itu. Nah, hitam putih itu putus. K panjang tebal itu khusus. K coklat madu itu khusus. Nah, ini jawabannya warna. Kan warna umum. Khususnya itu warna banyak beragam. Nah, berarti jawabannya D. Warna termasuk kata umum. Hitam termasuk kata khusus. Lanjut. Nomor 15. Kata sifat yang terdapat di dalam publikan tersebut. Kata sifat. Gampang sekali kalau kita melihat jawabannya. Tapi kita baca sebentar ya. Kelinciku bernama Bagas. Bagas sangatlah manja. Nah, ketemu. Sifat sama saja. Ajak. Tifa. Nah, jawabannya option B. Langsung ya. Ketemu jawabannya ya. Kalau komat kami bukan. Selalu sangat bukan. Next, nomor 16. Penggunaan Majas. Nah, Majas banyak ya. Ada personifikasi, metafora, hiperbola, simile, litotes, dan lain sebagainya. Karena Majas dulu sudah pernah saya bahas ya di video sebelumnya. Ada beberapa ratus. Nah, seratusan ya. Pemandangan Pantai Parantri sangat memosona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Ini sudah dikata yang bicaraan tadi ya. Nah, ini jawaban yang paling tepat itu. Nah, ini. Kedua. Jawabannya kalimat kedua. Mengapa? Karena ada kata di sebelah kiri terlihat tebing sangat tinggi. Sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang ini. Ini batu karang yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak. Nah, ini personifikasi. Gempuran ombak. Personifikasi. Nah, itu ya. Seolah-olah hidup. Tendamati seolah-olah hidup. Selanjut, nomor 17. Penggunaan kata bersinonim terdapat pada kalimat. Sinonim. Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di NTB. Pantai Senggigi sangat indah. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Pemandangan bawah laut, Senggigi juga menakjubkan. Saya sudah ketemu ya jawabannya. Tadi ada kata indah. Indah. Terus ada kata menakjubkan. Ini, kalau nggak salahkan ya. Nah, ada kata indah sama menakjubkan. Nah, itu memasunah. Hampir mirip semua ya. Karena sinonim itu persamaan, yang mirip persamaan kata. Jadi, jawabannya kalimat kedua dan kelima. Sip. Jawabannya option. Oke. Nah, itu aja jawabannya option D. Selanjut, nomor 18 sampai 20. Nah, kalau penjelasan dari Mas Arief, dari saya, kalau kecepatan nanti bisa komen di bawah ya. Bisa komen di kolom komentar. Nanti kalau misalkan pertemuan selanjutnya, kecepatan nih menjelaskan. Nanti di video selanjutnya, nanti saya bisa pelan-pelan. Nah, gitu aja. Enak-enakkan aja ya. Penggunaan imbuan men. Nah, ini yang paling tepat. Sudah ketemu ya. Mempukau. Itu kurang tepat. Harusnya mempukau. Mensimbolkan. Harusnya menyimbolkan. Nah, ini jawaban yang paling tepat. Nggak usah saya baca. Karena di sini sudah keliru ya. ABD. Menserahkan. Harusnya menyerahkan. Ingat. Peleburan simbolnya. Atau KTSP-nya. Nah, yang melebur itu KTSP-nya. 19, penggunaan kata tepung yang tepat. Deskripsi. Nah, ini. D, Banjarmasin. B-nya kapital ya. Di sepasi Banjarmasin. C. Nomor 20, perbaikan tulisan kalimat yang bertulis miring di atas. Yang miring. Mana yang miring ya? Oh, ini nggak ada yang miring ya. Tapi kalau kita ini rujuk ke jawabannya. Tugu Ober. Oke. Tugu Ober kapital ya. Tanjung. Tugu Ober Tanjung itu kapital. Monumen. M-nya juga. Sorry. Monumen. M-nya kecil. Oke. Monumen Tanjung Puri. T-nya kapital ya. Tabalong. T-nya juga kapital. Berarti kira-kira yang mana? Nah, kalau yang C, A-nya itu keliru. A-nya kecil ya. Nah, yang paling tepat yaitu option B. Nah, ini ya. Monumen. M-nya kecil aja. Karena yang Tanjung Puri, ini kan namanya. Monumennya nggak usah besar ya. Seperti Tugu. Nah, yaitu Tugu Berger. Nah, ini Ober. Ini kan di depan. Jadi T-nya kapital gitu ya. Nah, jawabannya option B. Oke, adik-adik. Sisi-siswi. Terima kasih ya. Atensi yang sudah melihat video ini nantinya. Nah, jika ada kekurangan nanti bisa di-break ya. Mungkin ada jawabannya yang kurang-kurang nanti kalian bisa boleh menganalisa di kolom komentar. Ini nih, mas, yang kurang-kurang nomor sekian. Nah, menurut saya nanti kita bisa share lagi di kolom komentar. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Dan terus stay positif, stay progress ya. Protokol kesehatan. Semoga nanti kita bisa PTM. Pembelajarannya bisa PTM kan. Tetap muka. Walaupun nanti tetap muka hanya 2 jam. Tapi kita bisa berjumpa di sekolah. Nah, itu ya. Sekian dulu dari saya. Jika ada salah patah, saya mohon maaf sebesar. Sebesarnya, terima kasih. Berjumpa next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.